Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa kekuatan suara Cendra dan Ratu Munawarro menjelang Pilkada 9 Desember mendatang kembali bertambah. Bukan hanya di daerah basisnya saja, kini masyarakat Maro Seboilir Batanghari pun membulatkan hati mendukung pasangan calon gubernur nomor urut satu ini. Jelang Pilkada 9 Desember mendatang, kekuatan suara calon gubernur Jambi Cendra semakin kuat. Bukan hanya di daerah basisnya saja, kini masyarakat Batanghari pun ikut serta mendukung Cendra dalam kontestasi mendatang. Pada Jumat 27 November pagi, Cendra berkunjung ke Desa Danau 4, Kecamatan Maro Seboilir, Kabupaten Batanghari. Kedatangan Cendra ini disambut antusias warga. Pertemuan ini merupakan perwakilan dari 8 desa di Kecamatan Maro Seboilir. Warga yang datang dalam silaturahmi Cendra, tepatnya di rumah Ependi Sarham, sepakat untuk mendukung dan memenangkan calon gubernur berjagon cerah. Kunjungan ini juga sekaligus merupakan penyerahan SK tim Cendra Family kepada pengurus Maro Seboilir. Sementara itu, Syarkawi yang merupakan tokoh masyarakat setempat menyebutkan, kekuatan suara cerah di kawasan Maro Seboilir sudah luar biasa. Strategi yang digunakan para tim untuk memperkuat dukungan kepada Cendra adalah bersilaturahmi dengan seluruh golongan, baik itu dengan tokoh masyarakat, adat, dan pemuda. Syarkawi berharap nantinya Cendra dapat meningkatkan infrastruktur dan SDM di Maro Seboilir. Ini yang pertama adalah syarkawi dengan Pak Haji Cendra sekaligus penyerahan yaitu tim C.E. Family untuk kecematan Maro Seboilir. Untuk kekuatan Pak C.E. sendiri di Maro Seboilir ini bagaimana Pak Cendra? Alhamdulillah masyarakat dengan semua pendukung elemen yang ada, kekuatannya cukup luar biasa. Di Biskarlina, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!